Dan kebiasaan Nabi S.A.W dengan sahabatnya Solat secara berjamaah Pada solat 5 waktu Bahkan pernah Nabi S.A.W bertekad untuk membakar rumah Orang-orang yang tidak menghadiri solat jamaah Tanpa udhur Ditambah dengan kotaman-kotaman solat jamaah Sampai 27 Atau 25 kali lipat Derajat dibanding solat sendiri Demikian diantara solat jamaah Bahwa ibnya lagi adalah Tersebarnya ilmu Dan hidupnya syiar-syiar agama Islam Terjalan hubungan Keutuhan jamaah Demikian kecintaan antar kaum muslimin Serta ta'un di atas bir kebajikan dan ketakwaan Amar ma'ruf nahi mungkar Dengan solat jamaah Maka mematikan solat jamaah Akan mematikan dan memadamkan kemaslatan-kemaslatan yang besar Di dalam syiar agama Islam Dan inilah yang diinginkan orang-orang kuffar Dengan segala cara Di antaranya adalah dengan Memampatkan Wabah yang mereka temarkan Yang mereka namakan corona Untuk melarikan kaum muslimin Dari solat jamaah Bahkan sampai ke tingkat Meninggalkan solat jum'ah Hanya kepada Allah SWT Kita mengalir Dimana kejahilan kaum muslimin Menyebabkan mereka mudah Untuk percaya dan tertipu dengan Ucapan-ucapan orang-orang kafir Dari sini pentingnya ilmu Dan pentingnya mengkaji ilmu Pentingnya mempelajari ilmu Karena itulah Ilmu itulah yang akan menjaga pemiliknya Berbeda dengan harta Seseorang yang menjaga hartanya Ada pun ilmu Dia akan menjaga pemiliknya Dari kesesatan Dari makar Musuh-musuh Allah SWT Dari penyimpangan Dari penyelewengan Dan dari segala keburukan dan keterburukan Terima kasih telah menonton!